Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Pro Love Home Tour Kali ini aku akan nge-review rumah yang paling manis yang ada di selatan Jakarta Jadi nih aku lagi ada di perumahan yang strategis banget di daerah Bintaro Namanya Aera Bintaro Nah Aera Bintaro ini lokasinya kurang dari 5 menit Kalau teman-teman mau ke KRL Jurangmangu, Teleponok Ranji, ataupun Mall Bintaro Exchange Jadi bener-bener sangat memudahkan banget kalau teman-teman mau beraktivitas nih Mau berpergian deket, begitu pun juga kalau teman-teman mau shopping ya Nah Aera Bintaro ini berdiri di lahan sekitar 3600 meter persegi Dimana nantinya akan dibangun 30 unit rumah nih teman-teman Dan di dalamnya nanti akan ada banyak fasilitas bermain untuk anak Dan juga ada lapangan basket free entry Nantinya juga akan dibangun area parkir Dan pastinya sisi keamanannya sudah menggunakan one-get system teman-teman Nah sekarang kita akan mereview rumah contoh tipe 60-85 Jadi teman-teman luas tanahnya itu ada di 60 meter persegi dan di luas bangunan 85 meter Untuk bagian fasad depannya nih teman-teman Di sini terdapat carport yang memuat satu mobil Dengan lantainya itu menggunakan batuan alam Ini sangat homie banget ya Terus terdapat juga taman diagonal Yang sebenarnya fungsinya adalah kenapa dibuat seperti itu Agar terlihat lebih luas ya Dengan lahan yang di 60 meter ini Kemudian kita masuk ke dalam Nah ini di lantai pertama kita disuguhkan dengan living room Dan juga sekaligus terdapat dining room Bus kitchennya juga nih Jadi sudah di dalam satu area Dengan konsep yang bisa disebut open space ya teman-teman Gak lupa juga tadi pintu utamanya menggunakan smart door lock Bisa menggunakan fingerprint, kartu, smartphone Ataupun menggunakan kunci sebagai manualnya Terima kasih telah menonton Nah masih di lantai pertama kita akan menemukan toilet untuk tamu Pintunya juga sangat unik nih teman-teman Untuk dinding dan lantainya ini Menggunakan lantai yang sama yaitu granit dengan tipe yang matte ya teman-teman ya Mungil tapi tetap lengkap di dalamnya Terdapat sanitaring dengan American style Kemudian juga sudah dilengkapi wastafel Ada cerminnya Udah simple, nyaman, tapi tetap elegan Ke bagian kitchen ini terlihat sangat minimalis Tapi pas banget loh teman-teman Apalagi berdiri di atas 60 meter Wah ini cocok banget buat kita yang gak suka dengan dapur yang terlalu luas Masih di lantai pertama di samping powder room terdapat service area yang bisa teman-teman gunakan untuk mencuci, jemur atau sekedar cuci tangan cuci kaki, bisa banget naik ke lantai 2 disini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi kamar mandinya cukup besar dibanding di lantai pertama disini juga terdapat wastafel cermin, sanitaring dan shower, uniknya dinding bagian ujung dibikin sama dengan fasad bagian depan yang tadi kita lihat yaitu menggunakan bata ekspos ini adalah kamar yang diperuntukkan untuk anak ukurannya cukup compact ya teman-teman ada sisa ruang yang bisa digunakan untuk area working space atau untuk belajar kemudian disebelahnya juga ada terdapat jendela dan ini bisa untuk memaksimalkan cahaya matahari yang masuk dan jalannya sirkulasi udara kita sekarang berada di kamar utama ukurannya besar banget teman-teman dengan cat yang bernuansa putih nah disini kita bisa nyimpan kasur ukuran queen atau king bed lemari yang besar bahkan kita juga bisa menyediakan area untuk working space atau make up space nih buat para bunda balik lagi penataan yang simple tapi tetap elegan ada satu lagi yang unik di rumah ini kita lihat ke atas lampunya menggunakan lampu sorot nih teman-teman selain pemasangannya yang mudah ini bisa hemat juga loh kemudian gak lupa juga di bawah tangga ada skylight yang fungsinya tentu untuk menerangi area tangga nah untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa datang ke lokasinya langsung yaitu Aera Bintaro jadi segitu dulu review singkat dari Prolof Home Tour hari ini jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang lagi cari-cari rumah dan bunyikan lonceng notifikasi buat tahu info terupdate dari kami terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh